Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita sama-sama melanjutkan Belajar membaca kitab Sohih Bukhari Karaman Imam Bukhari Kali ini kita sampai pada kitab kelima bab nomor 28 Pada bab nomor 28 ini Imam Bukhari menuliskan Babun izal taqol khitanani Apabila dua khitan alat kelamin bertemu Haddasana Mu'ad bin Fatholah Ola Haddasana Hisham Mu'ad bin Fatholah meriahatkan kepada kami Ia berkata Hisham meriahatkan kepada kami Al-Bukhari mengalihkan salatnya Dengan kata lain begini Ini mau membahas tentang Bertemunya Dua alat kelamin Jadi zakar lah tolaki bertemu dengan farji perempuan Itu langsungnya bagaimana Ketika ada pertemuan Alat vital lagak dan alat vital berlepuan Dimana nih ceritanya Di sini Imam Bukhari Menuliskan hadis nomor 291 Wahaddasana Abu Nu'im Ngan Hisham Ngan Kotada Ngan Hilhasan Ngan Abi Rafi Ngan Abi Burirota Ngan Nabi Sallallahu alaihi Apabila seseorang telah duduk di antara Keempat anggota tubuh istrinya Kemudian dia memuaskannya Maka sudah wajib mandi Singkatnya Seseorang kalau memasukkan zakarnya ke farji istrinya Ke farji perempuan Maka dia wajib mandi Dalam menjelaskan ini Imam Ibn Hajar al-askolani Itu menuliskan sebuah riwayat Apabila seseorang laki-laki menyebutkan istrinya Lalu ia duduk di antara Empat anggota tubuhnya Maksudnya Setubur Jadi wajib Mandi Saya kira ini semaklum Ini jelas ya Kalau kita memasukkan zakar kita Ke alat terhadap perempuan Maka nanti Wajib Mandi Mandi apa? Mandi jujur Atau mandi ber Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Rabbana taqobba minna Inna keantasami'ul alim Wadum alaina Inna keantatawaburrohim Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu an la ilaha ilaha Anta Astagfiruka wa adubu ilai Wa alafaminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.